Selamat datang kembali di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita Kali ini saya Nisrina Radhatu Aishi, mahasiswa Dewi Sensei akan menyampaikan berita kedua Dari NHK News Web Easy tanggal 16 Januari 2022 berjudul Korea Utara menembakkan benda mirip misil dan jatuh di Laut Jepang Mari kita mulai Kita Cosen ga Misail no yonamono hasha nihongkai nihongkai ni ojiru Korea Utara meluncurkan sesuatu seperti rudal dan jatuh ke dalam Laut Jepang Muei Shou ni yoruto kita Cosen wa Konichi no asha Hachi ji goro misail no yonamono azuma ni mukatte hasha shimashita Menurut Kementerian Pertahanan Korea Korea Utara akan meluncurkan sesuatu seperti rudal ke arah timur sekitar pukul 8 pagi pada tanggal 5 Buii Shou wa imamade to onajiyon na misailu dattara Kyoyaku km guraitonde nihonkai ni ochita to kanggaita imas Kementerian Pertahanan Mengirakan sekitar 500 km Terbangnya dan jatuh ke laut Ke Jepang dengan misil yang sama seperti sebelumnya Menurut saya pada siang hari tanggal 5 Ada laporan Bahwa sesuatu seperti rudal ini Telah merusak pesawat dan kapal Jepang Kementerian Pertahanan Sedang menyelidiki dimana ia jatuh dan berapa lama ia terbang Mengatakan Korea Utara telah meluncurkan rudal Menghancurkan perdamaian dan keamanan Jepang Saya melakukan ini masalah besar di dunia Saya melakukan ini karena masalah besar di dunia Baik Demikian bahasan berita kali ini Saya akan lanjutkan ke berita ketiga Yang tak kalah menariknya Yaitu tentang Orang yang sakit ringan tidak perlu dirawat di rumah sakit loh Jadi Sampai bertemu lagi di video berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Sayonara Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe